PEMKAP Nganjuk Tujuh pejabat yang dilantik tersebut terpilih dari hasil lelang jabatan terbuka dengan nilai tertinggi yang diadakan oleh PEMKAP Nganjuk sejak satu tahun yang lalu. Tujuh pejabat ini ialah Subani yang dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dr. Tin Farida yaitu dilantik sebagai Direktur RSUD Nganjuk, Gatot Subianto dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kuku Harnoto dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sujito dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Cukwidianto dilantik sebagai Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro, dan Imam Asari dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan, seluruh proses lelang jabatan terbuka ini dilaksanakan secara objektif, profesional, dan transparan sebagai wujud pemerintahan bersih Rp0 di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pertama, hari ini kita sudah lantik tujuh Kepala UPD. Yang pertama adalah Pak Citor, Kepala Dinas Damkar, Pak Imam Kesbang, kemudian Pak Bani LH, kemudian Pak Gadot, Pak Gadot Dispenduk Capil, Putin Rumah Sakit Nganjuk, kemudian yang keenam Pak Puguh PMD, satu lagi Pak Cuk Kepala Dinas Kooperasi. Hari ini kita sudah lantik, ini adalah nunggu lama sekali, karena kalau kita masih PLT itu kan izinnya harus dari izin awal open bidding, ini dari open bidding ya, tahap pertama ya, yang kosong dulu, ada tujuh itu. Berikutnya nanti ada juga putaran, geseran-geseran, yang ketiga nanti open bidding yang kosong lagi, sehingga nanti terus berkelanjutan. Dalam rangka apa? Kita reformasi birokrasi. Maka dari itu, saya mengajak ke media, kepada masyarakat, yuk kita berikan kepada masyarakat, di pemerintahan, sekarang ini eranya juga nol rupiah, tidak sekedar slogan, tapi harus kita betul-betul jalankan. Mereka yang kepala dinas, mereka yang promosi dari kasih, dari kabinat, nol rupiah. Ini yang penting sekali. Saya kerjasama dengan Polres dan Kejaksaan, kalau ada informasi, ada hal-hal yang melanggar tadi, tidak nol rupiah, ya kita langsung laporan. Ada berapa pejabat-pejabat yang masih PLT ini, Pak? PLT sekarang masih ada dua, Mas, ya. Satu di asisten, pemerintahan, terus kemudian di inkos, PU, PLT, tiga. Kalau disekankan, Pak, para pejabat-pejabat ini, kita tekankan mereka yang barusan dilantik, harus gaspol, gaspol sekarang. Sekarang bukan lagi nunggu bola, nunggu bola, kita harus proaktif. Jemput masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kalau ada masalah juga harus segera ditindaklanjuti, ini yang utama. Berikutnya apa? Inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi yang dalam raka apa? Bagaimana membangun nganjo itu betul-betul, setiap OPD kita minta target satu program saja yang bisa mengangkat nganjo. Operasi, kira-kira operasi setiap apa yang bisa mengangkat nama nganjo. LH, apa? Satu saja, tidak usah banyak-banyak program-program yang bisa mengangkat nganjo. Lebih bagus dan dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Setelah yang tahap pertama untuk geseran-geseran itu sudah selesai, setelah itu baru kita tidak lanjuti open bidding di 3 OPD. Kita berharap bulan ini kita sudah melakukan itu ya, open bidding ya, akhir bulan. Paling lama ya awal bulan depan ya. Bapak, sekali terkait penggunaan masker, Pak Presiden Jokowi tadi malam sudah membuka, kalau nganjo bagaimana Bapak? Oh iya, kalau nganjo ya sama lah, karena kebijakan pusat itu kan harus kita implementasikan dengan juga. Kalau misalnya kita berkegiatan di outdoor seperti ini, tempat terbuka, berarti kita lepas masker tidak apa-apa. Yang batuk-batuk, yang kira-kira potensi sakit, yang harus pakai masker. Usai pelantikan ini, pemerintah Kabupaten Nganjo akan kembali melakukan lelang jabatan terbuka untuk mengisi 3 jabatan organisasi perangkat daerah yang masih kosong, yakni Kepala Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjo. Dari Nganjo, Andri Purwanto, KSB.